selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini aku lagi ada di Gua Lawo Gua Lawo Trenggale aku mau ngomong apa ya? lupakan lah, kayaknya gak terlalu penting juga by the way temen-temen Gua ini katanya sih Gua terpanjang se-Asia Tenggara ya well aku gak terlalu ngerti juga temen-temen karena di Gua yang kemarin di daerah mana ya pacitan yang Gua luengjaran katanya yang terpanjang se-Asia Tenggara ini bilang terpanjang se-Asia Tenggara terus yang bener yang mana gitu loh kalau misalnya terpanjang se-Asia Tenggara terus Hattusaka gimana ya? hmm gak tau juga ya by the way ini sengaja dibikin kayak lorong kayak gini ya apa ini? Coban Wono Asri Guanya sebelah mana ya? wuh alam sekali Pak Lek dan berhubung ini tempat wisata aku rasa gak perlu safety-safety banget yang kayak gini aja udah chill ya karena ya memang udah direnov dan family friendly gitu loh dibandingkan gua yang kemarin di mana tuh gua luengjaran itu yang uh gila itu itu emang mesti pro itu pro di bidang jelajah gua tuh hmm oke lah mungkin eh kepleset baru aja aku mau bilang tempat ini safety ya safety sih akunya yang gak hati-hati hmm mungkin cuma itu aja yang bisa aku omongin buat intronya kita langsung lihat-lihat sekitar aja ya ini batu apa nih? batu kapur apa? batu tebing nih kayaknya gua nya yang ini deh dan disini tuh agak licin teman-teman berhubung tadi malam juga masih hujan oh iya ini hari Minggu teman-teman aku sengaja dateng kesini pagi-pagi ini jam 8 kalau gak salah aku sengaja dateng pagi-pagi supaya hmm gak banyak wisatawan gitu loh maksudnya belum banyak wisatawan yang dateng karena ini juga hari Minggu kan ngomong-ngomong katanya si kedalaman gua ini tuh sekitar 750 meter ya itu yang family friendly maksudnya yang gampang untuk diakses katanya seperti itu sebenarnya lebih dalam lagi tapi mesti pakai penerangan tambahan gitu katanya hmm oke kalau gitu dan by the way sepertinya ini gua air ya good dan lebih gede daripada gua yang di Purbalingga cuman kayaknya lebih cantik yang di Purbalingga deh eh belum bisa menilai karena kita belum lihat dalamnya teman-teman by the way kalian udah kelihatan kan kayak gini perlu kukasih center gak tuh bawahnya kali ternyata tapi keruh teman-teman gak kayak yang di Jogja sama di Pati dulu wait center kemana ini kayak gini perlu tambah center apa enggak sebenarnya test kayaknya belum ya belum 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 nanti aja kalau gitu center nya iya ini gua air kayaknya ini wow dalamnya cantik loh banyak stalaktit 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 kami sosolen kan dan sangat family friendly ih ini kalau dibikin dibikin kayak yang di Purbalingga keren banget tuh eh woy itu apaan tuh keren kelihatan gak itu ada air keluar dari lubang itu loh hmm aku woy ini gini gini aja biar kelihatan ya kayaknya gua ini sepertinya lebih dalam dari yang tertulis di artikel teman-teman maksudnya mungkin ada banyak cabang yang ada di gua ini yang belum atau yang sulit diakses untuk wisatawan gitu loh keren 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 nanti kita akan lihat gitu loh sebisaku ya sip let's continue so ini aku harus lihat kayak gini perlu tambahan center apa enggak soalnya yang di pacitan gua gong itu gua nya cantik aku tambah center malah kecantikannya tuh hilang gitu loh ya memang terang sih memang kelihatan jelas sih cuman kecantikannya jadi hilang gitu dan by the way ini karena gua ini bener-bener ya safety ya karena udah di renov sepertinya mau sendiri atau mau ada temennya di belakang juga kayaknya gak ada artinya apa ini aduh udah ditulis-tulisin dong apa nih Yayan Fatij oh man hari gak ah syah gak penting hmm kubangan temen-temen kayaknya mungkin dulu untuk masuk ke gua ini tuh sama sulitnya kayak masuk ke gua yang ada di Patij kalau enggak di Jogja itu ya sebelum dibikin tempat jalan kayak gini nih soalnya bawahnya tuh ternyata gua air gitu loh dan jeleknya adalah disini airnya tuh keruh so kalau misalnya penjelajah-penjelajah gua gitu dia masuk kesini tanpa pemandu mungkin dia bisa ke jeglong masuk sampai ke kubangan itu karena karena kita gak bisa lihat ini dalam apa enggak gitu loh tapi kalau yang di Patij sama di Jogja itu karena airnya jernih jadi kita bisa lihat gitu loh ini kira-kira dalam atau enggak alright tuh ada spot foto juga dong disini dan aduh baru aja mau aku puji enggak ada sampah ternyata ada sampah disini air netes dari atas temen-temen oke atasnya tuh bagus tuh sebenarnya oke let's continue gua ini luas dalam sini nih ini orang masang di atas ini gimana ya apa ini batu apa ini batu telunjuk udah sampah apakah gua ini tembus ke suatu tempat gitu tapi keren sih kalau dalam kayak gini nih asik kalau masuk ke tempat gua yang dalam-dalam kayak gitu tuh udah ini hitungannya cantik ya temen-temen ya karena stalaktit-stalaktitnya ini ya tapi yang bikin aku suka sama tempat ini adalah karena dia dalam gitu loh kalau yang di pacitan itu gua tercantik se-Asia Tenggara itu ya memang keren memang cantik banget cuma dia nggak dalam temen-temen dia cuma muter aja tapi aksesnya walaupun udah dibikin kayak gini tetep aja menguras tenaga ya tuh ada lubang lagi hmm bisa turun ya dalam nggak sih lubangnya nanti aja deh menelusur yang ini dulu dan kalau ngomong disini itu kita suara kita tuh jadi bergema gitu temen-temen kayaknya ada jalan lagi buat kesitu deh selain disini tadi kesini juga ada batu akar tuh kan ada jalan lagi tapi air-air to gua lowo di atas itu juga ada jalan lagi temen-temen tapi impossible kalau suruh naik ke atas itu tuh nggak ada akses huh licin temen-temen mesti hati-hati disini sekalipun udah dibikin kayak gini tetep aja banyak lumpur-lumpur dan ini lumpur nih temen-temen ketetesan air dia soalnya gua sini ada kubangan lagi ada apa tuh kenapa dia kelap klip error apa ya wah bahaya men sayang lampunya dia cuma warna kuning doang ya seandainya lampunya bisa berubah-rubah warna gitu kayak yang di pacitan mungkin akan lebih keren orang buang-buang air disini oh my lord ini keliatan nggak gelap ya wait airnya selalu dibuka men why gitu loh ngalir dari sana disini juga ada air netes dari atas uh di atas tuh ada lubang lagi ternyata aku mau jadi mikir ini kan gua lowo ya gua kelelawar dan kebanyakan gua-gua di jawa itu namanya gua lowo atau gua kelelawar kalau dikasih lampu-lampu kayak gini kasian juga ya tapi by the way khusus di spot ini aku pengen bilang ini keren sih kenapa? karena dia mirip kayak gua nya batman tinggal dalam gua gitu kayak batman kayaknya seru juga ya tapi pasti perawatannya rumit sih alright let's continue iya nih iya nih dengan lampu yang cuma satu warna kayak gini terlihat seperti gua nya batman cuy tapi yang aku penasaran adalah gua-gua di jawa timur mulai dari pacitan sampai ke bawah sampai terus ke timur gitu tuh dia selalu dikasih pencahayaan kayak gini ya gini pencahayaan kayak gini tuh pasti butuh yang namanya listrik sedangkan gua-gua kebanyakan itu berair gua-gua yang dikasih lampu-lampu kayak gini kalau misalnya dia konslet terus listriknya bisa kena orang gitu gimana ya kira-kira ya aku gak ngerti kelistrikan sih temen-temen cuman kalian bisa lihat kayaknya lampu ini error deh dia udah kelap-kelap kayak gitu dan di bawah ini udah air-air tok gitu loh itu kan agak surem ya aduh-aduh licin temen-temen my lord batu batu tatar maksudnya apa coba batu tatar di bawah sini itu ada lampu di bawah situ ada air aku gak ngerti kelistrikan tapi buat orang awam kayak aku lihatnya serem gitu loh nyetrum kan repot gitu di sini ada kayak ngarai gitu temen-temen wah dan di sini depan situ itu luas banget kelihatan manjay luas banget luas sini ada kayak ngarai gitu temen-temen sama kayak gua yang ada di ee... Purworejo luar masuk jalur sama tempat istirahat oke mereka bikin kayak ada meja-meja di sini cool seneng juga ya kalau datang ke sini tanpa ada pengunjung yang lain gitu jadi aku bisa bebas bikin vlog tanpa harus mikirin suara-suara bising dari orang lain yang masuk licin temen-temen di sini mesti hati-hati sih lihat sini aja deh jika gak ada penerangan biar kalian juga bisa lihat gitu loh wah luas temen-temen 750 meter ya itu yang ada lampu-lampunya yang lainnya belum ada lampu siap keren cuy di sini intensitas airnya agak lebih sedikit daripada yang di bawah ya mungkin karena airnya lewat jalur lain gitu kayaknya dan tetep aja licin nih mesti hati-hati sekalipun ini family friendly kalian keliatan gak? apapun lu pake center gini ya wow anjay licin banget man lumpur-lumpur tuh bahaya cuy masih jalannya pelan-pelan nih waduh licin cuy licin oh my lord oh di sini becek temen-temen alright ini kalo dibikin cafe dalam sini kayak konsepnya yang kayak di apa purbalingga tuh keren kayaknya tuh dan dalam sini agak bau eh kelelawar temen-temen tuh turun ya di bawah kayaknya alirannya deres tuh kalian bisa denger suara airnya dan ini pasti licin ini aduh suram mesti hati-hati cuy aduh 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 oh my lord wah kalo orang tua dateng kesini masuk ke gua kayak gini dengan tingkat pelicinan kayak gini agak suram juga ya pasien juga mereka gitu loh sekalipun ini udah dibikin se-family friendly mungkin uh kelelawarnya disini banyak temen-temen pantas aja baunya pipis kelelawar suaranya loh suara kelelawarnya mungkin kalian gak denger suara kelelawarnya ya karena kalah sama aliran air ya tapi suara kelelawarnya bener-bener keras dan bener-bener pesing disini temen-temen men banyak banget kelelawarnya keliatan gak sih air netes disini uh apaan nih ada serangga-serangga kayak gini dong serangga apaan aduh ada lipan anjir lipan disini oh my god lipan cuy lipan gua bahaya ini kalo gigit repot nih kalo gigit repot mana di pegangan pintu lagi dia men anjir anjir kelelawarnya banyak dan baunya itu sepesing gua gua Jepang Malang men wah pasti bawahnya banyak telak-telak kelelawar nih dan akhirannya adalah woy bener kan disini telak-telak kelelawar toh kan dan banyak serangga-serangganya dong kutu kelelawar apa gimana sih ini men men anehnya adalah kenapa orang buang-buang air disini ya woy emang-emang lecin cuy lecin mesti hati-hati mau harus pegangan cuma kalo pegangan takutnya ada lipannya lagi tuh dan jalannya disini agak miring men men sumpah bau banget disini bau 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 sumpah men ini kutu kelelawar apa ya sumpah bau banget di spot ini temen-temen oh my god tanganku dua-duanya kepake gak bisa gak bisa bau sumpah walaupun aku udah pake masker masih kecil manjay men alright spot yang disini agak masih mending dikit ya oh aduh sulit temen-temen walaupun udah dibikin family friendly ok ini lewat mana nih ini di jalan memutar tapi ada juga lewat jalan sini kayaknya temen-temen yang cuma sampai sini doang yang bisa diakses sama wisatawan ya aduh licin my lord cuman guanya ternyata masih tembus sampai ke dalam sana aku pengen coba lihat dalamnya kayak gimana tuh disana temen-temen aduh tapi agak suram ya kenapa karena airnya deras terus abis itu ini gua air airnya kotor gak kelihatan dasarnya salah salah bisa kejeglong tapi aku mau coba masuk ke dalam sebisaku temen-temen coba ya dalam situ tuh masuknya lewat mana nih sini sini bisa juga sih tapi kayaknya lebih safety lewat sini deh oke aduh safety Pak Le banyak sampah-sampah juga disini kayaknya kalau sampah ini kayaknya gak orang gak sengaja gak dengan sengaja masuk kesini dan buang sampah dalam sini deh kayaknya dibuang aliran air dari sana coba kita lihat aduh aduh dan ini kena tanganku kena eh itu lawar dan center ini kalau dimasukin ke air yang keruh gila dia cuma kayak gini doang dong gak lebih kayak kayak kali dalam gua ini emang ini kali dalam gua ya dan alirannya deres temen-temen mungkin karena tadi malam hujan ya dan seremnya adalah disini ada lipannya men tapi tetap-tetap lebih ekstrim yang di tempatkan ke diri sih air yang air gemerci tanda tak dalam air yang tenang mungkin dalam apaan tuh dalam gak disini air gemerci tanda tak dalam temen-temen oh harus ngelewatin ini temen-temen suram juga ya kalau ada lipan disini ya waduh ada serang laba-laba dong hah bikin trauma lewat sini nih lewat sini dan disini tetap bau pipis ke lawar temen-temen wuh masuk ke dalam siap air gemerci air berliak aduh yang bener gimana sih harus ekstra hati-hati oh my lord men demi menjaga supaya framenya tetap stabil waduh masih naik ternyata ini kayaknya dalam temen-temen dia tenang soalnya airnya men air berliak tanda tak dalam tes kalian kalau bisa lihat ini kalau misalnya terang ya kalian kelihatan ya buat naik kesini sulit tuh so tangan harus pegang sender sama kamera tangan yang lain harus megang ini nih dan harus lompat cuy huk ah wuh masih dalam cuy coba kesini ah wuh hehehe aku harus lompat cuy yuk lompat diantara bebatuan ini harus kemana lagi nih akses masuk kesini bener-bener sulit banyak stalaktit sama stalak mid yang bener yang mana sih dan disitu airnya tenang gitu loh aku mau coba masuk sebisaku tes dulu jangan langsung nyerah harusnya kalau pakai sepatu boot kayaknya lebih sulit deh ini harusnya nyeker sih tapi kalau nyeker sama pakai sendal swallow lebih licin nyeker tau jauh lebih dalam temen-temen kalian bisa lihat suara apa tadi apa itu gemah suaraku ya eh di dalam gua tuh mau pagi mau siang mau malem tetep aja gelap gitu wah ini licin ini licin oh my god no no aku terperosok huh men hehehe licin temen-temen sorry kayaknya aku gak bisa terusin deh kalian cukup lihat sebisa yang aku lihat aja ya kayaknya aku gak bisa masuk lebih dalam at least udah berusaha deh naik atas ini apa ya lebih gak licin kayaknya tes huh huh ribet ya mustinya emang taruh GoPro di kepala tau men airnya tenang banget disitu aku gak tau nih dalam apa enggak cuman eh yah sampai disini doang kesitu tuh agak sulit temen-temen gak ada akses kita mau gak mau harus masuk ke air itu tapi aku gak tau tuh dalam apa enggak berhubung dalam sini aku sendirian gak ada siapa-siapa kalian lihat gak ada siapa-siapa kalau aku masuk kesitu video ini gak akan terupload dan sulit aku sebenernya masih penasaran sama dalamnya situ temen-temen cuman ya karena keterbatasan pengalaman keterbatasan alat ya mungkin cuman sampe sini doang yang bisa aku liatin ke kalian but it's okay mungkin suatu saat tempat ini bakalan lebih direnov untuk bisa dijelajahi lebih dalam lagi ya yang family friendly kayak yang disitu tuh lebih family friendly oke deh jadi mungkin gitu aja temen-temen perjalanan kita kali ini terakhir nama ku cu i'll catch you like so it ain't known to me deep shit the hearty with the movies act on smoothie make it for the goobies pokemon with the hose cause i'm juicy sayings is foodie think it's a unique make it make it make it make it make it